ya halo guys kembali lagi di channel review gue udah lama nih gak upload video soalnya gue lagi sibuk KKN nih gue jadi udah hampir semester akhir nih gue mau KKN di daerah Anggerang sana tepatnya di desa Blukbo yaudahlah langsung aja kita masuk ke sesi review barang kali ini gue akan nge-review ini dia barang ini baru sampe nih barangnya adalah mini studio buat foto barang gitu foto produk kalau lu jualan online yang gue beli dari e-tokopedia seharga Rp 165.000 nah ini pengiriman pakai pakai isi cepat ya langsung aja kita unboxing nah ini dia produknya jadi gue beli ukuran yang paling gede atau ukuran large karena menurut gue tanggung aja beli yang kecil atau yang medium ya langsung kita buka ya ini bagus juga ya ternyata ada tasnya gue pikir gak dapet tas ternyata dapet tas jadi praktis bisa dibawa kemana-mana nah jadi isinya kayak gini apa aja yang bisa dapatkan ini pertama ada background hitam background warna hitam dan background warna putih lalu kita dapet ini kabel gue buat nyambungin listrik ke LED lampu LED jadi dia ini udah include lampu LED nah ini nih ini ini dia studionya jadi studionya bentuknya kotak gini ukurannya yang large itu 40x40 bukanya gimana ya bahannya sih kuat ini tuh lumayan tebel kok ini bukanya gimana ya ya halo guys balik lagi akhirnya setelah gue berkutat selama 5 menit akhirnya kebuka juga nah jadi kayak gini jadi di setiap sudut ini ada kancing-kancingnya ada kancing-kancingnya banyak tuh terus disini ada lampu LED nah ini ada lampu LED tuh nanti lampu LED ini disambungin pake pake chargeran ini listrik mungkin pake kepala charger HP juga bisa terus disini juga ada bolongan tuh ini bisa dibuka bisa jadi kalo kita mau ambil foto dari angle atas atau kita menurut pencahayaan dari atas bisa dari sini jadi jadi kotak-kotak ini tinggal di tinggal dipasangnya tinggal dipasangnya ini pokoknya jadinya kayak gini nih tuh nanti disini ini LED-nya nyala ini 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 pake ini colok kesini LED nyala terus mau tambahin pencahayaan lagi bisa pakai lampu LED lain dua dua atau di atas lagi tambah satu lagi jadi dua tiga ini ya cukup sepertinya terlalu 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 belinya terlalu terlalu kita lihat ya proses penambilan gambarnya dan hasilnya kayak gimana sih halo guys lihat sekarang kita udah di kamar gua sekarang gua mau ngetes gimana nih hasil foto dari gini studio nah jadi gua udah ada produk yang pengen gue foto terus untuk tambahan lampu soalnya kayaknya kelihatannya lampunya ini kurang terang jadi gua tambahin lampu lagi satu dua lampu untuk belajar nah jadi cara pakenya gini kabel charger tadi disambungin ke LED terus ujungnya kita pake kepala charger langsung aja langsung aja kita colokin nah dia udah nyala sebenernya sih ini juga udah cukup nanti gua kasih lihat deh perbedaan kita pake lampu LED di bawaan atau sama ini ditambahin sama lampu belajar sama foto hasil foto dari kamera SLR sama hasil foto dari HP Android ya langsung aja kita foto terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih ya guys jadi kesimpulannya mini steel ini cukup bagus hasilnya tadi juga foto pake kamera hp juga lumayan bagus terus pencahayaannya juga cukup baik bahkan menurut gue gak perlu juga pake ginian karena hasilnya gak terlalu beda jauh tapi yang gue jadi minus dari mini studio ini itu ada dua lubang ini itu gak ketutup jadi gak semuanya gak semuanya warna putih gitu jadi rada ngeganggu pas kita foto tuh ada lubang itu yang keliatan jadi jelek foto kita terus juga ada lubangnya dari atas ini ya jadi sekian review dari gue semoga bermanfaat kalau ada pertanyaan atau ya saran kritik dan saran silahkan tulis di kolom komentar ya jadi sekian review dari gue terima kasih oke 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 oke